Intro Bali serangan dari Persebaya Surabaya melalui Taufik Andi Odan Maksudnya ke John Takor Namun lebih dekat ke penjaga gawang Persijab Danang Viat Moko Doni Efes Pablo Francis Dia sama yang cukup baik pemain-pemain Persijab Jepara Johan Juansyah Masih Johan Sebuah keputusan yang tepat berada pada posisi yang lebih baik Tepatnya berada pada urutan ke-10 kelas main sementara Setelah menyelesaikan 20 pertanian Nantiasa berada dalam pengawalan dari Nubroho Martianto John Takor Sebuah keputusan dari M. Taufik Anang Maruf Sayang sekali Iya Sangat disayangkan memang Sebuah penguasaan bola yang Sebenarnya sudah bisa dilakukan oleh Anang Maruf Taufik Yang ditujuan di Odan Vijay kali ini Kembali Korinus Vinkreu Masih Korinus Tutup oleh Valdo Silva Di Aziz Yang justru Tidak dilakukan secara benar Ini membuat kerugian tersendiri Bagi Persijab Jepara yang sudah Atau sedang melakukan kekanan Masih Korinus Vinkreu Pelanggaran tampaknya Justru dilakukan oleh Korinus Terhadap John Takor tampaknya Iya Iya tampaknya John Takor sungkali Handball Kita belum melihat Apa yang sebenarnya terjadi Sehingga John Takor harus mendapatkan Kartu kuning Dari Wasid Najamudin Aspiran Kita lihat Anang Maruf Masih Anang Maruf Taufik yang dituju Balikanda serangan tersebaya Surabaya Justru dibuat Oleh para pemain tersebaya sendiri Ketika sebenarnya Mereka sudah mampu Menguasai Bola Dan berada di area Pertahanan lawan Kembali Pablo Francis Masih mengenai Badan Main pertahanan tersebaya Surabaya Hanya menghasilkan Pendangan pojok Bagi Laskar Kalinyamat Inilah kali pertama Seorang Pablo Francis Masuk ke kotak penalti Persebaya Dan langsung mengancam Sebuah tagline yang sangat baik Diperadakan oleh Nigoho tadi Sekaligus membuktikan Bada Coach Danor Bahwa pilihannya tidak tepat Untuk membangun cadangan Taka Jangan pojok bagi Masih gagal dimaksimalkan Oleh pemain-pemain Persijab Jeparah Isdiantono Paitun Tiapa Dan Pablo Francis Offside Pablo Francis Sedikit terlambat Tanpanya Masih meniupkan Apuluitnya Taka Uchida Ya memang kita tidak melihat Ada nama Taka Uchida Di Squad Persebaya Di Bangku cadangan juga Pelatih dan Nurwindo Tidak memasukkan Nama pemain ini Jontakpor Masih melayang Di atas Mister Gawang Danang Viat Moko Sebuah tendangan Spekulasi dari Jontakpor Songkali Berjarak yang cukup jauh Ini dalam Taufik Main yang telah menciptakan Empat gol bagi Persebaya M. Taufik Andi Odang Anang Ma'ruf Kembali Taufik Torinos yang dituju Berjasama dengan Taufik Juga masih jauh dari sasaran tendangan Keras yang dilepaskan oleh Taufik Ya ini adalah daerah Beroperasi saraan Taufik Yang sangat berbahaya Dan memiliki akurasi yang baik Dalam kenakan jarak jauh Adanya sedikit saja ruang tembak Dia memberikan sebuah Dan lagi-lagi Oh iya Kembali Kita melihat bagaimana Upaya tendangan Dari luar kotak penalti Yang dilakukan oleh John Tarkor Terarah dan cukup keras Tapi masih bisa dibuat Dua menit Andi Odang Jangan pojok bagi Persebaya Oh Kembali mampu ditipus Danang Yatmoko Dan berbahaya Ya Masih ada Donny F.S Iya Bungkapan kita lihat Sebuah resiko yang luar biasa tadi Dilakukan oleh seorang Danang Klaim bola yang gagal Hampir saja berakibat fatal tadi Kembali teganganan dari Laskar Kalinyamat Paitun tiap memaksudnya Eki juga gagal Berpindah ke sebelah kiri Isdianto ada disitu Pablo Francis Kembali ke Isdianto Dibayang balik Anang Maruf Pablo Francis Jaius Manteria Asdi Juga gagal Bukan pelanggaran Johan Juhansyah Ada keuntungan memang yang dimiliki oleh Persijep Donny F.S Donny F.S. Iya Oh Rebutan bola atas Yang mampu ditetis oleh Saifuddin Penjaga gawang Persebaya Surabaya Pemain yang tampil Cukup brilian Sewaktu Persebaya melawan Arema Taufik Serangan balik dari Baju Lijo Persebaya Surabaya Andi Odang Torinus Finkrew Kembali ke Andi Odang Dan Finkrew Kotak penalti Persijep Jepara Terlalu lama Finkrew Menteru bola John Takpor kali ini John Takpor Masih ada Valdo Silva Hanya melahirkan tendangan Pojok yang keempat Bagi Persebaya Surabaya Kita lakukan kerjasama Variasi yang menarik Dari anak-anak Persebaya Yang menilikan Ini pertahanan Dari Persijep Jepara Memasuki menit ke-22 ini Dan lagi-lagi Sebuah sempak pojok Mereka rai Balik peluang Bagi Persebaya Dipatahkan oleh Valdo Silva Rebutan bola Vijay dan juga Johan Juansyah Langgaran tampaknya Dilak Siap-siap Danang Viat Moko Penjaga Gawang Laskar Kalinyamat Crossing Anang Ma'ruf Tiang jauh Yang dituju John Takpor Bali Persebaya Melakukan tekanan Dan ini dia Masih gagal Dari Sunda Silva Pablo Francis Cukup jauh Menjemput bola ke bawah Kita lihat bagaimana Pablo Francis Harus ikut membantu Lini pertahanan Eki Johan Juansyah Bayang-bayang Jayus Matriasdi Usah melepaskan diri John Juansyah Pablo Francis Masih Persijab Jepara Nurul Huda Mengenai kaki Vijay Kotak penalti Persebaya Surabaya Kembali kandas Serangan dari Persijab Jepara Kurang bijaksana tadi Keputusan dari Nurul Huda Untuk melepaskan Tempakan langsung Dari garak yang cukup jauh Padahal dia memiliki Ada empat opsi Makan-makannya Dengan kotak penalti Dan pergantian pemain Pada babak pertama Langsung Dilakukan oleh tuan rumah Firman Syah Belum mampu Menciptakan gol Bagi Persebaya Sejauh ini Di pentas Jarum Indonesia Super League tahun ini Ini dia Pemain penggantian Baru saja masuk Antik Firman Syah Anang Maruf Sebuah crossing Dari Anang Maruf Maksudnya Kejontakpor Terlalu jauh Hanya menghasilkan Tendang Terima kasih telah menonton